Ini yang pertama, ini membuktikan Nabi itu istrinya banyak bukan untuk keperluan kepentingan syahwat tetapi dalam rangka untuk dakwah Kemudian yang kedua, poligami Nabi itu setelah wafatnya Khadijah Setelah wafatnya Khadijah, bukan sebelum wafatnya Khadijah Artinya apa? Artinya setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, bukan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Ketika itu umur Nabi berarti sudah 40 tahun Dan itu setelah Khadijah wafat, artinya sudah lebih dari 40 tahun umurnya Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa kullu ma atal bi rasuluh Fahakkuhu taslimu wal qabulu Imanuna bi yaummi akhir wajib Wa kulli ma kanabihi minal ajab khatimah tun fi zikri baqil wajibi mima alamu kalafin min wajibin nabiyuna muhammadun qad ursila lil'alamina rahmatan wa fudila abu abdullahi abdul mutalib wa hashimun abdu manafin yan tasim wa umuhu aminatu zuhriyah arda asuhu halimatu sadiyyah mauliduhu bi makkatal aminah wafatuhu bi taibatal madina adama qabla alwahi arba'ina wa umruhu kajawaza sitina wa sabatun awladuhu haminuhumu thalafatun minadzukuri duhamu qasim wa abdullahi wahuwa tayyibu wa taahirun bi zayni la yulakabu atahu ibrahimu min sariyyah fa umuhu mariyyatun qibqiyyah waghairu ibrahimu min khadijah hum sitatun fa khud bihim walijah wa arba'un minal inati tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru fa qimatu zahra'u ba'luha alim wa benahu ma sibqani fadluhum jalim fa zaynabun wa ba'daha ruqayyah wa umuhu kuzumin zakat radiyyah al tis'i niswatin wafatul mustafa khuyirna fa akhtarna nabiyya al-muktafa aishatun wa hafzatun wa sauda sofiyyatun maymunatun wa ramlah hindun wa zaynabun kada juhairiyyah lilmuminina ummahatun maradiyyah khadirin khadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madhu tv rahimakumullah alhamdulillah pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya taufiqnya kepada kita semuanya sehingga kita pada pagi hari ini bisa kembali bersama dalam pengajian kitab akidatul awam semoga kehadiran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan solihan makbulan amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi akum makhluk yang termulia yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah khadirin khadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan mengikhlaskan niat kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala kehadiran kita di tempat ini dalam majlis ini semata-mata kita untuk mendapatkan ribu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita sampai pada pembahasan tentang penyebutan nama istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalan muallifu rahimahullahu ta'ala an tis'i niswatin wafatul mustafa khuyirna fakhtarna nabiyya al-muqtafa aishatun wa hafsatun wa sawda sofiyyatun maimunatun waramlah hindun wazaynabun kada juwayriyah lilmu'minin ummahatun mardiyyah antis'i niswatin iku ninggal sangking songo pira-pira wadun wafatul mustafa utawi wafate kanjeng nabi muhammad al-mustafa khuyirna wasten khuyirna wasten amrih milih sopo sopo niswah fakhtarna mongkoh milih sopo niswah an nabiyya an nabi al-muqtafa aishatun rupane songo aishatun aishah utawi kang songo iku aishatun aishah wa hafsatun lan hafsah wa sawda lan sawda sofiyatun lan sofiyah maimunatun lan maimunah wa ramlah lan ramlah hindun lan hindun wa zaynabun lan zaynab kada iku kaya mangkono-mangkono zaynab juwayriyahun utawi juwayriyah iku lilmu'minin amaring pira-pira wang mu'min ummahatun utawi tati pira-pira ibu maradiyyah kangten ribai hadirin hadirat rahimakumullah al-mu'allif al-syaikh ahmad al-marzuki menyebutkan bahwa wafatnya rasulullah shalallahu alaihi wasalam itu meninggalkan sembilan istri mereka pernah diminta memilih antara kesenangan dunia dan surga khuyirna fakhtarna kemudian mereka memilih mengikuti nabi al-muktafa sembilan istri itu adalah yang pertama Aisyah yang kedua Hafsah yang ketiga Saudah yang keempat Sofiyyah yang kelima Maimunah yang keenam Romlah yang ketujuh Hindun yang ketelapan Zainab dan yang kesembilan Juwairiyah semuanya adalah para ibunya orang-orang mu'min ummahatul mu'minin yang diribui oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat rahimakumullah istri rasulullah itu sebenarnya bukan sembilan tetapi sembilan itu adalah istri yang ditinggalkan oleh nabi ketika nabi wafat jadi ketika nabi wafat istri yang ditinggalkan itu sembilan tetapi istri nabi itu ada sebelas sebagian ulama mengatakan istri nabi itu sebelas orang ketika beliau wafat itu sembilan yang lain itu sudah wafat sebelum nabi wafat seperti misalnya Khadijah itu sudah wafat sebelum nabi wafat bahkan wafatnya Sayyidah Khadijah itu sebelum Hijrah ke Madinah Khadirin Khadirat rahimakumullah disini kita mengetahui bahwa istri nabi itu lebih dari empat padahal di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim itu hanya boleh menikahi seorang perempuan sampai empat dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan Maka nikailah perempuan-perempuan yang baik dari kalian dua tiga dan empat apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil maka nikailah satu perempuan saja jadi ini ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim laki-laki lagi-laki itu hanya boleh menikahi perempuan sampai empat tidak boleh lebih dari empat meskipun ada penafsiran penafsiran yang menyimpang bukan penafsiran yang benar penyamping apa namanya penafsiran yang menyimpang yang keliru yang dipastikan keliru mengatakan masana itu artinya dua dua sulasa tiga tiga rubah empat empat ada yang menambahkan dua tambah tiga tambah empat jadi rubah masna dua wasulasa dan tiga dua tambah tiga lima warubah dan tambah empat sembilan berarti bolehnya sampai sembilan itu penafsiran yang menyimpang ada lagi penafsirannya yang tadi itu dua dua berarti empat tiga tiga berarti enam empat tambah enam sudah sepuluh kemudian empat empat delapan berarti sampai delapan belas bolehnya nah ini juga penafsiran yang menyimpang penafsiran yang benar artinya bahwa seorang laki-laki boleh menikah sampai empat perempuan tidak boleh lebih dari itu tetapi rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu istrinya ada sembilan ketika beliau wafat dan dan sebelas keseluruhannya itu sebelas nah ini bagaimana ini adalah min khususiyati ar-rasuli sallallahu alaihi wassalam termasuk kekhususan untuk nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam karena ada beberapa kekhususan yang berlaku hukum itu hanya berlaku untuk nabi tidak berlaku untuk umatnya misalnya misalnya sholat witir itu hukumnya wajib bagi nabi tetapi sunnah bagi umatnya misalnya lagi puasa wisol puasa wisol itu puasa dua hari berturut-turut puasa dua hari berturut-turut tidak buka ketika hari pertama itu tidak buka meskipun seteguk air dia tidak berbuka itu namanya puasa wisol itu hukumnya haram dilakukan oleh umatnya tetapi boleh dilakukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan seterusnya masih ada banyak beberapa hukum khusus yang hanya berlaku untuk nabi tidak berlaku untuk umatnya termasuk adalah disini menikah lebih dari empat itu adalah kekhususan untuk nabi sedangkan untuk umat nabi muhammad laki-laki itu hanya boleh sampai dengan empat hadirin hadirat rahimakumullah kemudian yang penting untuk diketahui adalah bahwa ketika rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu melakukan poligami lebih dari empat bahkan itu tujuannya adalah untuk dakwah tujuannya adalah untuk dakwah bukan untuk mengikuti hawa nafsu bukan untuk mengikuti syahwat nah itu bisa dibuktikan dengan banyak sekali bukti bahwa beliau itu menikah lebih dari satu lebih dari empat itu adalah dalam rangka untuk dakwah yang pertama kita mengetahui bahwa seluruh istri rasulullah itu semuanya janda kecuali satu yaitu sayidah aisyah radiyallahu anha yang lain selain aisyah itu semuanya adalah janda dan rata-rata jandanya itu adalah janda tua ini yang pertama padahal apa dalam hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam hadis yang lain rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi gadis ada hadis yang menyebutkan bahwa apa namanya umat nabi muhammad itu diperintahkan artinya dianjurkan tidak wajib dianjurkan untuk menikahi gadis jadi disuruh oleh nabi menikahi gadis karena menikahi gadis itu kata nabi itu lebih menyenangkan daripada menikahi janda itu ada hadis mengatakan begitu artinya apa artinya rasulullah itu mengetahui kalau mencari kesenangan maka mestinya menikahi gadis bukan menikahi janda tetapi ternyata istri nabi itu hanya satu yang gadis sementara sisanya itu janda dan rata-rata jandanya itu adalah janda-janda yang tua ini ini yang yang pertama ini membuktikan nabi itu istrinya banyak bukan untuk keperluan kepentingan syahwat tetapi dalam rangka untuk dakwah kemudian yang kedua poligami nabi itu setelah wafatnya khadijah setelah wafatnya khadijah bukan sebelum wafatnya khadijah artinya apa artinya setelah nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi setelah nabi Muhammad diangkat menjadi nabi bukan sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika itu umur nabi berarti sudah 40 tahun dan itu setelah khadijah wafat artinya sudah lebih dari 40 tahun umurnya Rasulullah s.a.w. ketika kita mengatakan bahwa nabi Muhammad melakukan poligami setelah wafatnya khadijah setelah wafatnya khadijah artinya setelah beliau menjadi seorang nabi artinya apa yang beliau lakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah kalau seandainya mengikuti syahwat maka mestinya nabi itu menikah ketika beliau masih muda ketika beliau masih muda ketika beliau masih umur 25 umur 30 35 mestinya beliau sudah melakukan poligami karena apa karena beliau itu apa namanya masih muda nah sementara ternyata Rasulullah itu poligaminya setelah wafatnya khadijah artinya setelah beliau menjadi seorang nabi dan seorang nabi itu apa yang beliau lakukan semuanya berdasarkan wahyu perintah dari Allah ketika nabi menikahi ini diperintah oleh wahyu diperintahkan oleh Allah untuk menikah menikah dengan ini diperintah oleh Allah untuk menikah karena apa dengan tujuan dakwah di belakang itu ada kepentingan dakwah di belakang itu bukan semata-mata keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini bukti yang kedua bukti yang kedua seandainya nabi itu menikah karena nafsu pasti Rasulullah menikah sebelum sebelum beliau menjadi nabi ketika masih sangat muda tetapi itu tidak dilakukan oleh nabi tetapi beliau melakukannya setelah menjadi nabi setelah mendapatkan tuntunan dari wahyu kemudian ada riwayat yang mengatakan ini bukti yang ketiga yang menunjukkan bahwa nabi ini bahwa nabi itu apa menikah lebih dari satu itu bukan karena syahwat karena ini penting untuk dijelaskan ada tuduhan sebagian orang-orang barat orang yang tidak senang dengan nabi muhammad yang membenci islam mereka menuduh bahwa nabi muhammad itu orang yang apa namanya hanya memperturutkan nafsunya saja dengan bukti bahwa istri beliau itu banyak maka disini kita tolak itu tidak benar rasulullah s.a.w. menikah lebih dari empat itu adalah karena dakwah dengan bukti yang tadi dua sudah kita sebutkan yang ketiga ada sebuah riwayat dalam sebuah hadis bahwa ketika giliran rasulullah itu menginap pada sayidah aisyah istri nabi yang paling beliau cintai setelah khadijah setelah khadijah itu sayidah aisyah dan beliau menikainya disini yang paling muda masih muda masih muda dan apa namanya sayidah aisyah ini juga dinikai nabi dia masih gadis masih muda dan sangat cantik ada sebuah riwayat bahwa ketika giliran sayidah aisyah rasulullah menginap di rumah sayidah aisyah itu justru disebutkan dalam hadis itu rasulullah meminta izin kepada sayidah aisyah untuk melakukan ziarah kubur mestinya apa kalau mementingkan syahwat maka ketika giliran aisyah beliau manfaatkan untuk tidak melakukan aktivitas selain-selain bersama istrinya tetapi justru beliau minta izin untuk melakukan ziarah kubur kalau misalnya pas kalau misalnya pas giliran istri tua yang umur 60 misalnya kalau ditinggalkan wajar kalau orang biasa seperti kita tetapi pas istrinya yang paling muda justru beliau tinggalkan minta izin tinggalkan untuk ziarah padahal istri beliau banyak belum tentu satu istri itu kemudian seminggu sekali belum tentu tetapi karena sembilan bahkan lebih dari sembilan ini menunjukkan bahwa beliau bukan karena syahwat menikah lebih dari satu itu tapi untuk kepentingan dakwah hadirin rahimakumullah istri-istri nabi itu rata-rata adalah janda dari pemuka-pemuka kaum jadi orang-orang terhormat di kaumnya meninggal kemudian istrinya ini yang dinikahi oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hikmahnya di situ sehingga tadi kita katakan ada unsur dakwah di sini karena ketika rasulullah itu menikahi apa namanya menikahi perempuan-perempuan mantan istri dari pemuka kaum maka diharapkan nanti kaumnya ini akan ikut masuk islam jadi ini anda seorang terhormat pemuka kaum punya istri kemudian pemuka ini meninggal maka istrinya ini jandanya ini dinikahi oleh nabi dengan harapan dengan istrinya dinikahi mantan istrinya ini dinikahi oleh nabi maka pengikutnya kaumnya ini akan ikut masuk islam rata-rata seperti itu meskipun tidak seluruhnya hadirin hadirat rahimakumullah inilah yang membuktikan itu tentang tujuan nabi Muhammad s.a.w. menikahi mereka kemudian para istri rasulullah itu berdakwah di kalangan kaum perempuan jadi ada permasalahan perempuan yang itu tidak bisa dijelaskan oleh laki-laki secara secara detil secara terang-terangan sangat jelas itu tidak bisa ada akamun nisa misalnya tentang masalah haid misalnya tentang masalah apa namanya nifas dan sebagainya yang terkait dengan hukum terkait perempuan itu ada hal-hal yang tidak bisa leluasa dijelaskan oleh kaum laki-laki sehingga melalui istri-istrinya ini Rasulullah menjelaskannya jadi Rasulullah menjelaskan kepada istrinya kemudian istrinya menjelaskan kepada kaum perempuan terkait dengan akamun nisa nah ini ini makanya makanya Rasulullah itu menikah lebih dari empat itu maka disini harus kita waspadai terhadap tuduhan-tuduhan yang buruk yang dialamatkan kepada Rasulullah s.a.w terkait dengan masalah ini khadirin khadirat rahimakumullah menikah lebih dari apa namanya satu sampai dengan empat bagi umat Nabi Muhammad itu diperbolehkan jangan sampai seseorang juga kemudian apa namanya mengharamkannya karena ini ada nasnya di dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi kita baca fangkihu malpobalakum minan isai masna wa thulatha warubah jangan sampai seseorang itu apa namanya mengharamkannya dengan alasan apa dengan alasan dia tidak tidak senang kalau suaminya itu berpoligami jadi kalau seorang perempuan tidak setuju suaminya itu melakukan poligami maka kalau urusan pribadi dia tidak masalah tapi jangan sampai meskipun itu juga masalah tetapi artinya tidak membahayakan terhadap akidahnya tetapi jangan sampai dia kemudian merubah hukum yang bahaya itu adalah merubah hukum dalam Nas Al-Quran itu dikatakan boleh sementara dia kemudian mengatakan tidak boleh dalam Islam dia mengatakan tidak ada dalam Islam itu poligami haram hukumnya menikah lebih dari satu dalam Islam ini yang bahaya kenapa disini dia merubah hukum tapi kalau dia mengatakan kepada suaminya sebenarnya boleh menikah lebih dari satu tapi saya tidak setuju kalau kamu menikah lebih dari satu ini masalahnya lain ini kan masalah pribadi bukan masalah hukum maka harus hati-hati karena sebagian kalangan perempuan juga ada dari kalangan laki-laki yang apa namanya memperjuangkan kata mereka kesamaan gender itu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa poligami itu hukumnya haram nah ini yang jadi masalah ini bisa menyebabkan bahaya terhadap akidah karena ada pengharuman terhadap sesuatu yang halal dan nas terhadap kehalalannya itu ada nah mereka berdalih dengan ayat lain apa namanya ayat lain yang menunjukkan disana menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam ayat ini yang surat anisa ayat 3 itu kan disebutkan syarat untuk poligami itu adalah seorang laki-laki bisa berbuat adil jika tidak bisa berbuat adil maka satu saja kemudian ada ayat lain yang juga ada dalam surat anisa bahwa dikatakan bahwa kalian para laki-laki itu tidak akan bisa berbuat adil mereka kemudian berkesimpulan berarti gak ada laki-laki yang bisa berbuat adil sehingga berarti poligami itu gak boleh ini alasan mereka padahal poligami itu dipraktekkan oleh nabi dipraktekkan oleh para sahabat dipraktekkan oleh para apa namanya para sholihin pada masa yang lalu bagaimana kemudian mereka mengatakan itu gak boleh sementara itu dilakukan oleh apa namanya oleh nabi dan oleh para sahabat dan para salaf sholihin jadi bagaimana penjelasannya yang sebenarnya penjelasannya bahwa ayat dalam ayat ini yang dimaksud adil disini adil disini adalah yang dimaksud adil dalam masalah mabit dan nafkah wajibah nafkah wajib dalam persoalan nafkah yang wajib tentang makan makannya sehari-hari pakaiannya tempat tinggalnya itu nafkah yang wajib itu harus sama antara istri-istri harus adil antara istri-istri yang dia miliki kemudian yang kedua adalah mabit mabit itu bermalamnya bermalamnya bermalam di rumah istri ini kalau dua hari yang lain juga dua hari disini tiga hari yang lain juga tiga hari itu yang harus adil dalam dua hal itu yaitu dalam masalah apa nafkah wajibah kalau nafkah yang gak wajib sebagai bonus saja misalnya yang satu volkasnya besar yang satu volkasnya kecil gak masalah atau misalnya tv-nya yang satu 24N yang satu 14N misalnya yang satu tv warna yang misalnya istri tua istri apa istri tua tv-nya hitam putih misalnya itu gak masalah tetapi kalau dalam nafkah yang wajib makan misalnya pakaian itu harus adil itu yang dimaksud disini dan masalah mabitnya masalah mabitnya bukan dalam masalah selain itu sedangkan adil dalam ayat lain yang mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa berbuat adil itu yang dimaksud adalah adil dalam masalah cinta dalam masalah kasih sayang dalam hati itu gak bisa seseorang itu kemudian mencintai istri-istrinya sama itu gak bisa pasti ada yang lebih dicintai daripada yang lainnya bahkan Rasulullah s.a.w. dari istri-istrinya yang paling dicintai itu Sayyidah Khadijah itu istri yang paling beliau cintai kemudian setelah itu adalah Sayyidah Aisyah artinya ada perbedaan perbedaan apa namanya kuantitas dari cinta nabi terhadap istri-istrinya itu beda-beda ini 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 yang dimaksud bahwa seseorang itu tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah ini tidak akan bisa menyamaratakan cintanya terhadap istri-istri dalam masalah cinta itu tidak bisa tapi kalau dalam masalah nafakoh itu bisa dalam masalah amabit apa namanya bermalamnya itu bisa jadi ini apa kesalahan dalam penafsiran menyamakan adil dalam masalah dalam ayat ini dengan ayat yang lain itu disamakan padahal adil di sini itu artinya dalam masalah nafakoh dan amabit sementara dalam ayat yang lain itu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki adalah dalam persoalan apa namanya cinta yang ada di dalam hati mahabba yang ada dalam hati itu tidak bisa disamaratakan diantara istri-istri hadirin hadirat rahimakumullah sekali lagi ini harus diperhatikan harus diperhatikan jangan sampai merubah hukum islam karena itu akan membahayakan akidah ini persoalannya adalah persoalan akidah bisa sampai kepada takzib takzib nusus takzib nas takzib al-quran mendustakan al-quran mendustakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasulullah sendiri ada seorang sahabat yang ketika di zaman jahiliyah itu memiliki istri sepuluh ketika dia menikah ketika dia masuk islam kemudian rasulullah memerintahkan agar diceraikan istri-istrinya itu dan ditetapkan empat orang yang lain ceraikan tetapkan tinggal empat orang jadi hanya boleh sampai empat saja kalau kita dengar sekarang ada sebagian juga orang islam tapi istrinya sepuluh sembilan maka itu menyalai syariat islam yang sah itu yang empat akad yang kelima akad yang keenam yang ketujuh itu tidak sah tidak sah artinya akad pernikahannya tidak menjadikan apa keduanya itu sebagai suami istri hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya mu'alif mengatakan khuyirna fakhtar nan nabi yal muqtafa mereka pernah diminta untuk memilih antara kesenangan dunia dan surga antara memilih kesenangan dunia dan surga tetapi mereka memilih mengikuti nabi artinya mereka memilih untuk bersama nabi di surga nanti karena di dunia ini di dunia ini itu kan pilihan di dunia ini kita ada pilihan antara memilih kesenangan dunia atau kesenangan akhirat karena dunia dan akhirat ini sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa disatukan tidak bisa disatukan gak bisa seseorang itu mendapatkan kesenangan dunia sekaligus kesenangan akhirat maka seseorang harus memilih di antara kedua keduanya dunia dan akhirat jadi beramal amal soleh untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dinamakan khasanah di dunia bukan meminta kebaikan di dunia artinya meminta harta yang berlimpah ruah dan seterusnya bukan bukan seperti itu karena para ulama menyebut bahwa dunia dan akhirat itu seperti dua istri yang kita sulit untuk apa namanya meminta ridha dari keduanya secara bersamaan artinya para ulama yang lain menyebut bahwa dunia dan akhirat ini ibaratnya timur dan barat yang tidak pernah yang tidak pernah jadi satu yang satu kesana yang satu kesana yang satu timur yang satu barat ini gak bisa menyatu kita harus memilih ke timur atau ke barat kita harus memilih pilih dunia atau pilih akhirat jadi bagi orang yang berpikir dengan apa namanya dengan cerdas maka dia akan memilih akhirat karena akhirat itu abadi sementara dunia itu sementara pendek dalam Al-Quran disebutkan wal-akhiratu khairu wa-abakau akhirat itu lebih baik dan lebih abadi di dunia ini berapa tahun 60 70 100 tahun jarang sekarang ada orang di dunia ini lamanya selama itu sementara di akhirat itu tidak berujung dia tidak hanya sekedar 100 tahun atau 1000 tahun atau 1 juta tahun atau 1 miliar tahun tidak tetapi lebih dari itu tidak ada akhirnya selama lamanya manusia itu di akhirat itu artinya kalau seseorang memilih kesenangan akhirat maka dia akan memilih kesenangan yang abadi tetapi jika seseorang itu memilih kesenangan dunia maka dia berarti memilih kesenangan yang sementara dan dia berarti memilih kesengsaraan yang abadi kan pilihannya cuma dua disini senang di dunia atau senang di akhirat kalau senang di dunia dan di akhirat tidak ada karena dunia ini adalah apa dikatakan dunia ini dunia si jenul mu'min wa jannatul kafir dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang yang kafir bagaimana itu dikatakan artinya di dunia ini bagi orang mu'min itu bagaikan penjara bagaimana seperti penjara serba serba ada aturan harus begini harus begini kalau sudah maghrib harus sholat kalau sudah isya harus sholat kalau ini gak boleh ini gak boleh ini wajib dan seterusnya orang dibatas batasi seperti itu kan apa gak enak seperti di penjara seperti di penjara tidak ada kebebasan di dunia ini sehingga gak ada kesenangan di dunia ini bagi orang mu'min dunia ini bagaikan penjara karena semuanya serba dibatasi kalau orang mau bebas di dunia ini sehingga dia menjadi orang kafir orang kafir di dunia ini berbuat semaunya tetapi nanti di akhirat mereka akan dipenjara di neraka selama-lamanya penjara yang abadi yang mereka tidak bisa berbuat selain mereka menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala maka lebih baik kita dunia ini menjadi penjara bagi kita toh itu tidak akan lama penjara ini tidak akan lama kita harus melakukan ini kita lakukan kita harus meninggalkan ini kita tinggalkan itu pun tidak lama paling berapa puluh tahun setelah itu kita akan bebas dari penjara ini dan akan mendapatkan kebebasan kenekmatan nanti di akhirat yang abadi orang yang berpikir akan seperti disuruh memilih antara dunia dan surga tetapi para istri nabi memilih mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih keselamatan dan kebahagiaan di akhirat karena menjadi istri nabi itu pasti mereka karena rasulullah itu pribadi yang mulia dan berakhlak yang mulia mereka pasti senang tapi dalam urusan dunia apakah mereka itu akan mendapatkan kemewahan tentu tidak karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bukan orang yang mencintai dunia meskipun beliau kalau meminta kepada Allah bisa kalau rasulullah misalnya meminta ya Allah jadikanlah gunung ukut itu jadi emas bisa insyaallah dikabulkan jika Allah berkehendak tetapi rasulullah tidak meminta hal yang seperti itu kalau rasulullah memiliki harta maka digunakan untuk kepentingan dakwah dipergunakan untuk kepentingan agama itu yang dilakukan oleh rasulullah makanya untuk perjuangan sehingga istri-istri nabi harus siap untuk melakukan itu dan mereka ridha dengan semuanya itu istri-istri nabi memilih untuk tetap bersama nabi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat tidak ada yang apa namanya lebih menyenangkan bagi mereka para istri-istri nabi ini ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah bisa menjadi istri-istri manusia pilihan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga akan menjadi istri-istri rasulullah di dalam surga nanti khuyirna fakhtarna nabi yal muktafa jadi al-mustafa al-muktafa itu adalah nama-nama lain dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah itu namanya bukan hanya satu beliau itu muhammad beliau itu adalah ahmad beliau itu adalah apa namanya al-mustafa al-muktafa al-mujtaba beliau itu al-aqib beliau itu banyak sekali nama-nama rasulullah yang lainnya yang itu semuanya menunjukkan kemuliaan dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi anggapan-anggapan yang anggapan-anggapan yang keliru ini harus di apa namanya harus di diwaspadai terutama tuduhan-tuduhan terhadap rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak benar karena mensifati seorang nabi dengan sifat yang tidak layak bagi seorang nabi itu adalah sebuah kekufuran bisa menyebabkan kekufuran keluar dari islam maka hati-hatilah terhadap apa namanya untuk mensifati seorang nabi bukan hanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi juga nabi-nabi sebelum nabi muhammad semuanya harus disifati dengan sifat-sifat yang terpuji sifat-sifat yang layak bagi mereka dan jangan berkata dengan perkataan yang buruk tentang para nabi selanjutnya syaykh syaykh ahmad al-marzuki muallif dari kitab ini menyebutkan nama-nama istri-istri rasulullah yang masih hidup ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam urutan nama-nama istri nabi yang disebutkan dalam kitab ini tidak ada nama khadijah padahal kita ketahui bahwa khadijah itu istri nabi yang paling beliau cintai kenapa? karena khadijah sudah wafat sebelum rasulullah wafat yang disebutkan oleh muallif disini adalah istri-istri nabi yang masih hidup ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat sayyida khadijah sayyida khadijah perlu kita ketahui beliau adalah istri pertama nabi namanya khadijah bintu khuailid ibn asad ibn abad al-uzzi dari suku puraish itu nasabnya sayyida khadijah radiyallahu anha khadijah orang yang pertama kali dinikahi oleh nabi ketika itu umurnya sudah berapa? umurnya sudah 40 tahun jadi beliau umurnya 40 tahun sedangkan rasulullah ketika itu masih muda umurnya 25 tahun jadi khadijah itu janda rasulullah masih apa namanya masih perjaga umur 25 tahun tetapi khadijah ini seorang saudagar seorang pedagang yang gaya raya bahkan rasulullah sempat beliau menjalankan dagangan siapa? dagangan khadijah khadijah kesam dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar beliau kesam untuk berdagang menjalankan dagangannya sayyida khadijah itu bersama maizah roh maizah roh ini diminta oleh khadijah untuk mengawasi mengamati karena ini laki-laki nabi muhammad ini yang terkenal dengan apa namanya kejujurannya sehingga sejak kecil beliau sudah dijuluki dengan al-amin orang yang terpercaya sehingga maizah roh banyak melihat keajaiban keajaiban yang terjadi pada diri nabi muhammad ada irhas sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri muhammad s.a.w termasuk kejujuran nabi dalam berdagang yang kemudian itu justru membuahkan keuntungan yang sangat besar karena menjadi seorang berdagang yang jujur itu sesuatu yang sulit karena itu pahalanya itu sangat besar dalam sebuah khatis itu disebutkan adajiru saduk itu yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin jadi oh pedagang yang jujur itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di maksyar bersama para nabi para siddiqin ini merupakan pahala yang sangat besar sebagian orang menyangka bahwa dengan berbohong itu akan cepat mendapatkan keuntungan yang besar padahal sebenarnya terbalik terbalik dengan kejujuran terbukti justru akan seseorang akan mendapatkan keuntungan yang besar karena itu akan memunculkan kepercayaan dari konsumen sehingga orang akan selalu berbelanja kepada dirinya karena kejujurannya tetapi kalau pembohong maka sekali saja seseorang belanja ke situ setelah tahu mereka dibohongi mereka tidak akan datang lagi karena itu bagi para pedagang harus berusaha meneladani Rasulullah s.a.w pernah beliau berdagang dan beliau adalah seorang yang sangat jujur sangat memenuhi amanah yang diamanahkan kepada beliau khadirin khadirat rahimakumullah ketika dinikahi oleh Nabi Syedah Khadijah ini adalah seorang janda sebelumnya pernah dinikahi oleh Abu Halah bin Zararah dan Atik bin Abid artinya sudah janda dua kali Khadijah itu sudah janda dua kali yang suami pertamanya namanya Abu Halah suami yang kedua namanya Atik kemudian baru dinikahi oleh Rasulullah s.a.w meskipun begitu tadi kita katakan Syedah Khadijah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w dan Khadijah inilah yang melahirkan anak-anak Nabi istri-istri yang Nabi istri Nabi yang lainnya itu tidak melahirkan anak-anak Nabi tetapi Syedah Khadijah inilah yang melahirkan anak-anak Nabi telah kita katakan kemarin Rasulullah memiliki tujuh anak yang enam itu adalah dari Syedah Khadijah yang satu itu yang dari itu pun bukan istri Nabi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Syedah Khadijah ketika Khadijah itu hidup Rasulullah pun tidak berpoli kami yang menunjukkan kecintaan Nabi terhadap Syedah Khadijah juga tadi sudah kita sebutkan karena Rasulullah menikah itu karena tuntunan wahyu dari Allah s.w.t Syedah Khadijah wafat di Makkah sebelum hijrah ke Madinah pada usia 65 tahun jadi sebelum hijrah pada tahun yang sama pamannya Abu Talib tetapi ini mati dalam keadaan kafir itu juga meninggal dunia sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Khuzni tahun kesedihan bagi Rasulullah s.a.w. karena dua orang penopang utama dakwah Nabi yaitu istrinya Syedah Khadijah ini ini adalah kekuatan bagi dakwah Nabi selain beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi Khadijah juga penopang dakwah dengan hartanya beliau berikan untuk kepentingan dakwah Islam kemudian juga pamannya juga selalu melindungi Nabi dari ancaman-ancaman orang Musyrik Quraish keduanya wafat pada tahun yang bersama sehingga tahun itu disebut dengan Amul Khuzni tahun kesedihan yang kemudian dari situ Rasulullah kemudian dihibur dengan diberikan mu'ajizat berubah Al-Isra wal-mi'raj Nanti akan ada bahasan tersendiri tentang masalah itu Insyaallah akan kita sambung lagi tentang kita memperkenalkan istri-istri Rasulullah S.A.W Ummahatul Mu'minin Barakallahu fikum Semoga bermanfaat Wallahu mu'afiq wa'akhu wa mitariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh